Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Nah selalu antusias ya admin menjelajahi wilayah-wilayah baru yang ada di Indonesia ya Nah saat ini admin sedang berada di sebuah kota kabupaten ya Yang ada di provinsi Banten yaitu kota Pandeglang Nah walaupun admin nyebutnya kota Tapi statusnya bukan kota otonom ya Tapi ibu kota dari kabupaten Pandeglang Nah tepatnya admin berada di wilayah Karang Tanjung ya Nah koreksi ya kalau admin salah ini nama jalannya yaitu Jalan Raya Nanggor ya Nah jadi ini hari minggu teman-teman pagi minggu Tapi aneh ya ada anak sekolah ya Anak masuk sekolah tapi gak tau ada kegiatan apa Nah ini ada pak pol baru mau berangkat kerja ya Nah ini ada anak-anak yang pergi jalan ya Oke jadi ini suasana pagi ya sekitar jam 7 pagi teman-teman Di daerah Jalan Raya Nanggor Kalau di Google Maps sih daerah Karang Tanjung ya Cuma ada nama Nama yang lebih detail cuma admin tidak tau Nah jadi judul dari video kita ini yaitu Keliling kota Pandeglang Jadi Admin akan mengusahakan kita keliling sedikit ya Nah keliling sedikit di kota Pandeglang Bagaimana situasi kotanya pada pagi hari ini Pagi minggu Oke nah ini cuaca Atau temperatur udara sekarang ini cukup dingin ya Pagi-pagi dingin malam pun dingin sekali teman-teman Siang memang agak panas sih Cuma kalau malam itu dingin sekali ya Luar biasa memang kota Pandeglang ini Ya memang kota Pandeglang ini diapit oleh tiga gunung ya Yang admin tau itu gunung Karang Habis itu gunung apa lagi Ada tiga pokoknya Nah jadi mungkin pada saat malam hari itu Udara dingin itu terperangkap Nah jadi suhu udaranya itu sedang dingin Nah ini kita mau ke Simpang Tiga teman-teman Nah kita akan belok kanan ya ke arah Serang Nah itu nanti ada Tugu Asma Luhus Nah oke kita lihat bagaimana situasi jalannya Oke Nah ini jalan lintas timur ya Nah ini ada Kodim Luar biasa teman-teman Memang Berkelana di Wilayah baru atau daerah baru itu Sangat apa ya Sangat buat antusias ya Nah walaupun admin orangnya kurang bisa bersosialisasi Barangnya seperti itu Tapi hanya sekedar melihat-lihat suasana kota Seperti ini admin merasa senang ya Ada kepuasan tersendiri Nah itu ada gunung mungkin gunung karang ya Jadi gunungnya cukup tinggi ya teman-teman Nah disini cukup banyak Alfamart dan Indomaret ya Nah seperti yang kita lihat tadi Alfamart udah berapa biji kita lihat ya Nah ini banyak pelang-pelang yang menunjukkan tempat atau simpang atau persimpangan Ini jual kerupuk apa Bapak-bapak banyak kali Mikul kerupuk ya Nah jadi kota Pandeglang itu teman-teman Oh ini kita sudah mau sampai di Simpang Tugu ya Tugu Asmah Husna Nah itu teman-teman bisa lihat Di tengah-tengah itu Tugu Itu banyak tulisan Asmah Husna Kita belok kiri Kalau ke kanan itu jalan raya Pandeglang ke arah Serang ya Nah ini kita belok kiri ke arah Pasar Pandeglang dan alun-alun kota Pandeglang Nah kita mau lihat ada apa nanti di alun-alun kota Pandeglang Sepertinya sih banyak orang yang berolahraga ya Nah ini jalan poros ya teman-teman Antara keupatan kota Nah jadi cukup ramai ya Karena bukan hanya kendaraan di sekitar kota Pandeglang saja yang lewat sini Tapi dari berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Pandeglang ini Oke langit cukup cerah ya Udara pagi yang begitu segar teman-teman Kita dapatkan di kota Pandeglang yang sangat tenang Ya seperti inilah suasananya teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri banyak masyarakat yang olahraga ya Harusnya disediakan trotoar yang lebih besar ya Ya harusnya Tapi ya kota-kota di Indonesia ini agak susah sih teman-teman Kayaknya sama-sama semua ya Baik yang di tempat daerah anwin berasal ya Memang sudah ada progres untuk memperlebarkan trotoar Tapi belum cukup Orientasinya ini masih apa ya Masih bagaimana jalan itu bagus untuk kendaraan bermotor Tapi untuk perjalanan kakinya itu kurang diperhatikan Sama semuanya teman-teman Mungkin beberapa kota di Indonesia itu sudah menerapkan seperti itu ya Mengutamakan perjalanan kaki tapi admin belum lihat kota yang mana yang bagus gitu Oke jadi beginilah teman-teman situasinya Nah ini kita masuk ke jalan yang lebih lebar ya Nah ini jalan utama di kebupaten Pandeglang atau kota Pandeglang Teman-teman bisa lihat sendiri ya Karena ini pagi minggu jadi banyak toko yang belum buka ya Situasi lalu lintasnya pun cenderung ramai lancar ya Tidak sepi juga Tapi kayaknya susah kali nyari sarapan disini ya teman-teman Ya kalau di Batam itu bukan membandingkan ya Coba kita sharing-sharing aja Kalau di Batam itu banyak orang buka apa teman-teman Buka lapak nanti banyak ini tip kue-kue beraneka ragam gitu teman-teman Jadi banyak juga yang jual nasi serba 5 ribu Atau serba 8 ribu atau serba 10 ribu Kayak gitu dalam satu meja itu Nah kalau disini jarang amin lihat ya Banyaknya itu yang jual nasi uduk Seperti itu nanti nasi uduk banyak gorengan segala macam Itu banyak kayak bubur ayam Habis itu kupat tahu Banyak disini Nah cuma yang admin cari itu yang sarapan kue-kue muwe Gitu teman-teman ya Nah ini banyak pertokoan yang masih tutup teman-teman Ya karena saat ini hari minggu ya Waktunya orang Oh ini simpang Nanti ada belaan teman-teman ya Kalau ke kiri itu ke rangkas bitung Nah ini kita sampai di Pusat kota Pandeglang teman-teman Nah ini ada tubuh di Alun-Alun ya Oke jalannya dialihkan Tidak bisa balik arah Nah tentu bisa lihat sendiri Banyak masyarakat Pandeglang yang Olahraga pagi ya di Alun-Alun Nah maunya di Alun-Alun ini dikasih jalur khusus ya Untuk Apa jalur Lari atau trek lari ya Nah jadi Tempat parkir Dan Trek lari itu Tidak bercampur seperti ini Ya semua tempat kayaknya sama aja sih Oke Nah ini kita sampai di simpang ya Nah ini Tidak bisa belok kanan Kita akhirnya lurus Nah teman-teman bisa lihat sendiri Nah sebelah kiri ini banyak masyarakat Wah ada pak polisi Pagi-pagi minggu Keren ya Pagi-pagi sudah berdinas Menjaga ketertiban lalu lintas Di kota Pandeglang ya Tapi tidak untuk nangkap Yang tidak pakai helm teman-teman Wah kalau ditangkapin banyak sekali ini ya Yang tidak pakai helm Tapi ini lebih ke mengatur lalu lintas ya teman-teman Supaya tertib Seperti itu Nah makanya Kesadaran masyarakat lah ya kan Ini polisi sudah berbaik hati Tidak nangkap-nangkap Yang Tidak pakai helm Nah kita sendiri sebenarnya harus Introveksi ya Bagaimana Kita Apa Taat peraturan Disiplin Minimal Kita lengkapi Kelengkapan berkendara kita Jadi pak polisi itu Tidak serba salah gitu Oke Nah kita Ya keliling-keliling Di sekitar alun-alun ya teman-teman Nah ini Ada simpang Kelaguan Kepantai Carita Wah saya ingin Sekali untuk eksplor ya Ini banyak sekali masyarakat yang Apa namanya Olahraga teman-teman Nah ini kita Keliling sekali lagi Di alun-alun ya teman-teman Nah siapa tau Ada teman-teman Yang hari minggu Pas saya Apa Pas saat saya Rekaman ini Teman-teman Olahraga disini ya Oke Saya sangat mengharapkan Warga Pandeglang Untuk komen di Video saya ya Wah ini tadi ada jualan kue Baru saya sebut tadi Rupanya disini Yang banyak jualan kue ya Oke nanti kita mampirin ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri Nah jalannya ditutup satu arah ya Rame sekali masyarakat yang Lari pagi Teman-teman Nah ini cerminan hidup yang sehat ya Jadi ini video Kedua admin di Kota Pandeglang ya teman-teman Yang pertama ya juga Keliling Kota Pandeglang Nah ini yang kedua Karena admin ingin Melihat Atau keliling Kota Pandeglang Di suasana yang baru ya Oke Teman-teman bisa lihat Sekitar-sekitar pukul Setengah lapan ya Matahari itu Terus saja mau naik Dari peraduannya Oke nah ini kita Akan Ke jalan Apa namanya ya Sebentar Jalan Raya Labuan Pandeglang ya Nah ini kita akan Menuju ke sana Karena di google map Di sana Tempatnya ramai ya Jalan rayanya kelihatan ramai Nah kita lihat saja Suasananya teman-teman Kalau ke sana itu Ke arah rangkas bitung ya Kayaknya Nah ini banyak Dinas-dinas disini teman-teman Memang pusat Keupatan Pandeglang Disini sih Oke Nah kita balik lagi Ke jalan yang tadi ya Nah ini ada pickup Nah kita belok kiri ya Teman-teman Nah sana teman-teman bisa lihat Itu gunung karang ya Nah ini kita Jalan di jalan raya Labuan Pandeglang Jadi seperti ini Situasi jalannya teman-teman Nah ini ada Mobil yang Mobil kanan Tapi gak jadi ya Jadi admin agak takut nih Untuk Menyalip mobil ini ya Tapi kita salip aja Oke Nah ini kita tinggal lurus Lurus dan lurus Kita lihat bagaimana Situasi jalanannya Jadi seperti ini teman-teman Nah seperti Ya kota-kota di Indonesia Kabel berantakan ya Di Jakarta juga sama sih Kecuali jalan protokolnya ya kan Nah tapi Yang admin senang itu Suasana Cuaca Temperatur Nah Adem teman-teman disini ya Walaupun Bukan termasuk Dataran tinggi ya Ya karena Faktor Di api 3 gunung itulah Makanya disini itu Adem gitu loh Ini banyak jual buah Sebelah kiri teman-teman Nah ini ada halte bus Kita lurus terus ya Banyak baliho Calon Bupati Dan calon Gubernur ya Karena Pemilihan Calon kepala daerah Secara serta Di seluruh Indonesia Bukan hanya Di Banten saja Di daerah saya pun Di Banten juga sama Oke ini kita lurus terus Teman-teman Nanti kita berhenti Di Lampu Merah Jalan Lintas Timur ya Jalan Raya Apatunya Admin lihat dulu Di Google Map Jalan Raya Cibiu Teman-teman Belok kiri nanti Tapi masih Sekitar 2 menit lagi Kita sampai ya Oke Nah ini jalan Bukan jalan nasional Ini teman-teman Ini jalan punya Provinsi atau kebupaten ya Karena Kalau jalan Internasional itu Tandanya Lis kuning Oke Nah ini kita lurus terus Ini angkotnya Apa ya teman-teman Mulus sekali ya Bagus gitu loh Oke ini kita ketemu Alpamat lagi Banyak Koter HP juga Ini Indomaret Sebelah kiri Jadi Jadi Labuan itu berarti Kecamatan Di Pandegelang ya Teman-teman Nah orang Labuan Tujuh tangan lah Kalau banyak komen Nanti kita kesana nih Motoran ya Oke Ini kayaknya Kita sudah mau Sampai Di Lampu Merahnya Teman-teman Ini banyak kali Alpamat ya Oh Alpamidi Bedanya Alpamidi Sama Alpamat Apa sih Jadi saya agak Bingung juga Oke Kita masih lurus ya Teman-teman Nah ini ada Penjual kerupuk Akhirnya Di depan kita Sudah habis ya Tinggal sedikit kerupuknya Ini hari Sudah Semakin siang Teman-teman Oke Nah kita lihat Ini ada Pelang Jalan ya Nah kalau lurus itu Ke Tanjung Lesung Ke Kanan Ke Kuranten Ke Kiri Ke Cikole Banjar Nah Kayaknya kita akan Ke Kiri nanti Teman-teman ya Nah Oke Tapi kayaknya Admin Kebablasan ya Teman-teman Nah kita berhenti Untuk balik arah ya Oke Sampai disini ya Teman-teman Video kita Kita lanjutkan Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.